Jangan lupa subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Dinas Sosial Kabupaten Bungkulu Tengah mempersiapkan bantuan warga yang terdampak banjir. Untuk sementara, bantuan disalurkan ke warga desa Tabat Runjang yang rumahnya terendam banjir. Bencana banjir yang melanda beberapa desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Bungkulu Tengah, Dinas Sosial cepat tanggap untuk membantu korban banjir. Dinas Sosial sudah mempersiapkan bantuan berupa sandang dan pangan terhadap korban banjir. Pemberian bantuan sementara dilakukan untuk warga desa Tabat Runjang yang terdampak banjir. Kepala Dinas Sosial Bungkulu Tengah, Martini, menyampaikan bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, seperti roti, beras, karpet, dan tenda, mengingat pendataan belum dilakukan ke seluruh warga yang terdampak banjir. Bantuan baru akan diserahkan pada Jumat. Sementara itu, hingga sore Kamis, pendataan telah dilakukan Badan Penanggulan Bencana Daerah Bungkulu Tengah. Terdata sebanyak 109 rumah warga pada tiga desa dan tiga kecamatan yang terendam banjir. BPBD sudah menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi korban banjir, dan sejauh ini belum ada korban jiwa akibat banjir tersebut. Dari Kabupaten Bungkulu Tengah, Henry Dunan, TVRI Bungkulu melaporkan.